Saat reskrim Polres Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan membongkar praktik minyak solar oplosan di sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan milik tersangka. Ribuan liter minyak solar oplosan yang siap dipasarkan turut diamankan. Sedikitnya 5.000 liter lebih bahan bakar minyak jenis solar oplosan diamankan tim unit PITSUS saat reskrim Polres Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan setelah melakukan penggerebekan di rumah tersangka berinisial NZ. Dari keterangan tersangka minyak solar didapat dari dua tempat SPBU yang ada di kota Sekayu. Sebanyak 200 liter tiap SPBU menggunakan sesuai barcode tiap harinya dan ditampung di rumahnya. Sementara minyak tanah didapat dari orang yang mengirimnya sudah setahun ini memang praktik ilegal dilakukan oleh tersangka. Dalam sehari tersangka bisa menjual 200 hingga 500 liter minyak solar oplosan. Akibat dari perbuatannya tersangka dikenakan UU Undang-Undang tentang Migas dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajahi כי